Pol Restapin menggelar konferensi pers pada Rabu 5 Juni kemarin. Kapol Restapin AKBP Sugeng Prianto mengungkapkan hasil dari operasi antik Intan 2024 yang dilaksanakan antara tanggal 18 sampai 30 Mei tersebut berhasil menangani 13 perkara kasus narkotika dengan 15 orang tersangka serta barang bukti sabu dengan total 121,09 gram dan 5 butir ineks. Dalam konferensi pers tersebut dihadirkan 5 orang tersangka. Salah satu tersangka berinisial M berusia 29 tahun merupakan target operasi kepolisian. Ia digerebek di rumahnya dengan barang bukti yang tak sedikit yakni sebanyak 110,68 gram sabu dan 5 butir ekstasi yang disimpannya di kebun karet belakang rumah dekat kuburan. Ini di kuburannya atau di batu nisang? Di kuburannya samping kuburan. Di pokok kayu atau di samping? Di pokok karetnya, Pak. Selain sabu, pokok kopihan? Ekstasi. Ekstasi, prakutir. 5 dan kemudian. Ini selain jual yang mengasumsi 3? Iya. Berapa hari sekali? Kurang lebih 3-4 kali. Selain hari? Selain hari kemalam. Buat paket-paket kecil itu gimana itu niatnya? Kan seratus banyak tuh seratus. Ada yang pengelirna gram, ada yang di bawah pengenak, ada yang sebagian dan kecil. Ngepak sendiri kan? Iya. Ngitung sudah ngepak sendiri, bungkusnya sendiri? Iya. Bimbang sendiri? Iya. AKBP Sugeng Prianto pun mengungkapkan rata-rata pelaku adalah pengedar. Mereka sudah bergulut di bisnis haram ini selama 6 bulan sampai setahun. Ia pun mengimbau masyarakat. Apabila memiliki informasi tentang peredaran gelap narkoba di lingkungannya, bisa langsung diinformasikan ke Polrestapin dan menjamin keamanan pelapor. Terima kasih telah menonton!